Kulon Progo Media Binangun CemerlangTV.co.id Lembaga Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia DPWDIY menganugerahkan penghargaan rekor prestasi PWMOI yang diberikan kepada 7 orang. Yang pertama, Ketua DPRD Ahit Nuria TSE, prestasi bidang sosial kemasyarakatan dengan prestasi motivator kemasyarakatan dan mendukung kebebasan PERS. Kedua, Ikip PGRI Watas Bidang Pendidikan. Prestasi sebagai perguruan tinggi sejak 1968 yang tetap konsisten mencetak tenaga pendidik yang profesional. Penghargaan diterima langsung oleh Rektor Ikip Bapak Dr. Sumbana MPG. Penghargaan ketiga kepada Pemerintah Kalurahan Banjar Arum, bidang kemasyarakatan. Prestasi mampu melakukan penanganan atau pengurangan stunting dan gisi buruk sejak tahun 2018. Hingga menurunkan angka stunting di Kalurahan Banjar Arum Kapanewon Kalibawang. Penghargaan diterima Lurah Bapak H. Warudi. Keempat Dewi Bardal Darsonolo, bidang seni dan budaya. Prestasi penggiat dan pemetri budaya Jawa Mokopat. Rekor prestasi kelima kepada SMK Marif 1 Nanggulan, bidang pendidikan. Prestasi memiliki peralatan praktek bengkel otomotif modern untuk kendaraan bahan bakar bensin maupun solar. Penghargaan keenam diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Brio Santos OSH. Bidang sosial kemasyarakatan. Motivator prestasi kemasyarakatan dan mendukung kebebasan pers dan banyak ide terkait ekonomi kerakyatan dan pasar rakyat di Kulonprogo. Penghargaan ketujuh diberikan kepada KRT. Sarwanto Hadi Projoko Sumo, bidang sejarah perjuangan bangsa. Prestasi sebagai sejarawan dari Trahamengku Buwono III Dewan Daru Kulonprogo yang menginisiasi atau merekomendasikan R. Singlon atau Kisodewo putra dari Bidipo Nekoro sebagai pahlawan nasional dari Kulonprogo. Sementara itu, Brio Santos OSH, politisi asal Galur saat memberikan perayaan dalam acara mengungkapkan. Dirinya memberikan dukungan dan amanat kepada PWMOI agar dapat mendukung dan mengawal proses pembangunan di Kabupaten Kulonprogo. Karena media online sangat membantu dalam perkembangan perjalanan pemerintahan untuk terus berupaya melaksanakan kesejahteraan rakyat. Saya sangat bangga dengan PWMOI ini karena jika ada kegiatan atau usulan bisa langsung terekspos seperti ini, sehingga langsung bisa dibaca oleh semua pihak tandasnya. Diakui bahwa saat ini media online sangatlah penting apalagi di era perkembangan zaman serba modern diperlukan kecerdasan dalam bertindak dan menjalankan amanat demi negara untuk rakyat. Tentu dengan kehadiran wartawan PWMOI dan media online tersebut dapat mengupdate berbagai kepentingan. Dari sejumlah nama dikantongi media Binangun Cemerlang TV dan grupnya, memang merekam para aktivitas dari sisi yang positif untuk meraih prestasi, diantaranya. Brio Santos OSH yang juga sebagai dewan yang aktif dan terekam sebagai narasumber terbanyak, sehingga aktivitasnya memasyarakat dekat dengan berbagai komunitas. Tim Redaksi Binangun Cemerlang TV.co.id Tim Redaksi Binangun Cemerlang TV.co.id Merupakan organisasi yang mewakili para wartawan sekitar maupun online di seluruh Indonesia yang penutupan mengangkat harga dan mendapat para wartawan. Ada banyak sekitar maupun online di seluruh Indonesia yang penutupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.